Parah banget ya guys ya, habis ketemu LWLW ini, gue langsung kepikiran bakal ganti RB Gimana gak kepikiran buat ganti ya guys ya, kita dibikin frustasi mulu sama LWLW ini atau sayap kiri ini ya guys ya Kita bahas aja langsung ya siapa saja LWLW tersebut Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya di Bobo Channel ya guys ya Di kesempatan kali ini, kita akan bahas lagi LWLW tergacor, terfavorit, terbaik, terterter di Viva Mobile ya guys ya Namun untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe dulu ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan info menarik dari channel ini ya guys ya Oke, sebelumnya saya mau kasih lihat ke kalian dulu squad gue ya guys ya Ini gak squad mahal ya, tidak tembus 1M ya guys ya Gue cuma pengen kasih lihat RB yang gue pakai itu adalah Hakimi Yang mana ini adalah RB favorit, RB tergege pada saat event-event TOTY ya guys ya Ini masih saya pakai Dan squad ini bisa menembus juara Viva Alhamdulillah ya Walaupun belum bisa tembus juara Viva 1, paling nggak saya tembus juara Viva Udah seneng banget ya guys ya Dengan squad apa adanya OVR-124 Nah disini yang saya mau bahas adalah RB Hakimi Dulu Hakimi itu OP banget ya guys ya Gue langsung kepikiran bakal ganti RB setelah ketemu LW-LW ini Gimana nggak capek cuy LW sekarang atau penyerang sekarang itu larinya udah kayak apa ya Udah kayak motor, penceng banget cuy Nah kita bahas langsung ya rekomendasi pemain LW ya guys ya Oke disini kita sudah pantau ya banyak banget ya guys ya Kita cari LW Nah tapi untuk teman-teman ini berdasarkan pengalaman pribadi ya guys ya Kalau teman-teman punya saran lain atau rekomendasi lain silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya Oke yang pertama yang saya mau bahas itu dari yang paling ngeselin yang pernah gue ketemuin ya guys ya Ronaldinho Ronaldinho ini puset Gimana ya guys ya jelasinnya Susah banget ditangkep guys Lincah banget ya guys ya Nah ya skill boostnya aja kelincahan ya Disini skill boostnya aja kelincahan Gimana nggak susah ditangkep guys Licin banget sih Ronaldinho ini ya Udah gitu kecepatan sprint 142 Ini kalau kena counter-attack ya Kalau kalian melakukan counter-attack menggunakan Ronaldinho Lawan kalian kelabakan Pasti kelabakan Apalagi kalau CB-nya itu bukan yang memiliki pace yang tinggi Itu pasti kelabakan Nanti kita bakal bahas ya CB-CB terbaik untuk meta-meta sekarang ya Karena meta sekarang itu sprint Masa sekarang itu Lari yang kenceng Kalau dulu crossing ya Crossing sekarang masih long ball juga masih Long ball udah nggak terlalu Menyakitkan seperti dulu ya Long ball itu Kecepatan sprint 142 Akselerasi 148 Daya tebak 150 Ini LW terlengkap ya guys Dan gitu harganya murah banget Cuman 150 jutaan guys 150 juta kalian bisa dapetin pemain sehebat ini ya Walaupun mungkin dulu T.Henry itu sampai 1M Dan ini harganya lagi naik ya guys ya Untuk pemain icon lagi naik Oke yang kedua yang saya mau bahas itu adalah Si Vinicius Vinicius T.O.T.Y Vinicius U.C.L Vinicius T.O.T.S Vinicius U.T.O.T.S Itu semuanya nggak ada yang enak dikena Apa ya Nggak ada yang gampang ya Vinicius ini Speednya nggak Nggak didakukan lagi guys Ini kalau ketemu Vinicius udah Kayak R.B. itu jangan sampai maju ya Apalagi kalau teman-teman pakai Hakimi Itu maju elite mundur sulit ya guys ya Kata orang-orang Oh kok malah lihat harganya guys Kita bukan untuk investasi ya ini Oke untuk Vinicius ini kontrol bola ya skill busnya Untuk kecepatan 9149 Akselerasi 151 Speechless ya guys ya Ini GG banget cuy GG banget ya Apalagi kalau teman-teman dapat yang U.T.O.T.S nya Udah dah Udah kalian langsung Duluan aja guys gitu Jadi kalau kita ketemu Vinicius udah duluan aja pak gitu ya Duluan aja gitu ya Kita di belakang aja udah Pasrah ya guys ya Vinicius ini adalah LW paling kompleks ya menurut saya Dia cuma kurang di tinggi aja ya Jadi kalau corner dia nggak bisa bantu guys Cuma untuk counter attack Untuk membangun serangan Vinicius itu jagonya guys Kemudian yang ketiga Yang ketiga itu yang paling ngeselin adalah Rushford ya guys ya Rushford ini makanya saya pakai Langsung ya Rushford ini Walaupun saya nggak pakai yang U.T.O.T.S Tadinya saya pakai yang T.O.T.S Harga 60 jutaan ya guys ya Oke Rushford ini tinggi Kelebihan Rushford ya Dia itu kenceng Tapi kontrol bolanya itu kurang bagus ya Rushford itu kontrol bolanya kurang bagus Tapi kelincahannya itu Udah nggak didakukan lagi ya Tuh springnya aja dia Ini yang U.T.O.T.S ya Coba kita lihat yang T.O.T.S guys Kita lihat yang T.O.T.S saya punya guys Oke kita masukkan ke daftar penpantauan Oh udah nggak bisa ya Kita lihat yang T.O.T.S Oke Waduh ini udah nggak ini ya Udah nggak apa namanya Nggak murni Bentar guys Sabar ya guys ya Oke kita Tutup dulu Socrates kita Hilangin dulu Kita bahas yang Rushford dulu Yang T.O.T.S guys Kita ganti lagi ke L.O.T.S Maaf ya guys ya Agak lama ya guys ya Tapi saya tahu Kalau kalian itu orangnya penyabar Oke ya Rushford ini Akselerasinya di 149 Mirip seperti Vinicius Kesempatan spring 149 Akselerasi 144 Penyelesaiannya juga bagus Daya tembaknya kenceng Rushford itu Kenceng Tapi apa ya guys ya Kekurangannya itu Tidak on point Selalu nabrak ya guys ya Tendakannya itu nabrak ya Nabrak keeper lawan ya Bukan nabrak siapa Nabrak keeper Nah untuk sundulannya Rushford itu Lompatannya bagus cuy Jadi kalau corner ya Tendakan corner itu Kalian umpan aja ke Rushford Itu udah Auto goal ya Kalau backnya itu Nggak Lucio Kalau backnya Lucio Aduh Lucio Terus kemudian yang tinggi-tinggi Delight Terus siapa lagi guys Aduh lupa guys Nanti kita bahas CB Di video berikutnya ya Oke Yang ke Keberapa guys Ya keempat Keempat itu ada Quarats ya Quarats Keila Nah Quarats Keila ini Ini bagus guys Cuman Spek apa Staminanya Stamina perokok guys Ini lincahnya Bukan main guys Quarats Keila ini Nah tapi untuk UTS-UTS nya masih Di bawah Rushford ya Harganya 1M 1M guys Ini kalau teman-teman Dapat Bisa lah ya Dipakai ya Jangan digonta-ganti lagi Kemudian kita bahas Yang di bawah lagi Rafael Leao Leao ini dari UCL Itu udah OP banget ya Permintaan Pertemanan Oke Nanti dulu guys Oke Rafael Leao ya guys Ya Dia memiliki kecepatan Ini fisiknya sih Leo itu fisiknya yang bagus Jadi kalau tenggor-tenggoran Itu dia menang guys Oke Kemudian kita Lihat lagi disini Untuk Sundan Tidak terlalu ya B aja B aja ya guys Oke Kemudian saya mau bahas Ini guys Net fat Net fat ini Dari star pass ya Dari star pass Untuk kecepatan sprint Mantap Oke Tapi Harganya terlalu mahal ya Untuk sprint Oke Dia dibekali Daya tembak yang 160 itu Subasa guys Subasa 160 itu ya Kenceng banget ya Ini memang Saya berkali-kali bertemu Dengan net fat Itu dia dari Sayap kiri Dia masuk ke dalam Di shoot itu Auto goal ya Bukan auto goal sih Presentase untuk goalnya Itu tinggi guys Penyelesaian juga bagus Daya tembaknya 160 Mantap Worth it guys Dengan harga 300 juta ya Maaf ya Tadi agak ini Untuk giring bola 156 Oke Mantap Untuk tingginya berapa guys Pendek banget ya Pendek banget guys Tapi gapapa sih Aman LW tidak perlu yang tinggi Ya guys Kemudian selanjutnya Ada si Dias Dias ini harganya naik terus ya guys Ya Tuh Harganya naik terus guys What if Kayaknya harganya bakal naik terus sih Oke Kita lanjut Spraynya bagus ya Oke Ini sangat worth it ya guys Untuk harga 50 jutaan Ya Dias ini bagus ya teman-teman Patchnya tinggi Ya Kemudian untuk Giring bola Kelincahan juga bagus ya Skill boostnya Kelincahan Oke Mantap sih Ya Dias Selanjutnya Ada Si Apa guys Si Tadik ya Tadik ini Underted player ya guys Ini paling murah ya Paling murah Tapi dia masih bisa digunakan ya guys Ya Semuanya masih bisa digunakan Maksudnya masih worth it lah ya Untuk dipakai ya Tadik itu Kita lihat disini Sprint untuk angka 3 jutaan Bagus ya Daya tembaknya yang overpower ya Tadik itu Overpower Tambah tembaknya Kekuatannya juga bagus ya Fisiknya Kemudian untuk Keseimbangan Oke Masih bagus ya Ini Keren cuy Tadik cuy Untuk teman-teman yang baru nge-nivem belt Ini bisa menjadi Opsi Untuk kalian ya guys Selanjutnya ada Eden Hazard Dari kilas balik ya guys ya Hazard Dengan angka Wow Turun banget 6 jutaan Kita dapat apa aja Kecepatan Oke Wah Mantap guys Oke Waktu itu pernah ketemu Hazard ya guys ya Dia sprintnya kencang Dan daya tembaknya bagus ya Bener aja ya 150 daya tembaknya itu Pasti bagus ya guys ya Selanjutnya ada Stoikov Stoikov ya Stoikov Bukan Stoikov Tapi Stoikov Stoikov itu merupakan LW Yang Menjadi favorit beberapa pro player ya guys ya Oke Kita lihat disini 14 juta Kita dapatin apa aja Sprint Biasa aja Penyelesaian bagus Dia tembak Wah ini Ini kayak netfet ya Modelannya Oke Untuk lompatan Ini untuk corner Mantul banget ya guys ya Oke Untuk tinggi ya Oke Gak terlalu tinggi ya Tapi bisa sih menjadi opsi ya guys ya Untuk Stoikov ya Ada yang Banyak yang suka Dan banyak yang gak suka ini Stoikov ini ya Agak Ya 50-50 lah ya Nah Sekarang kita masuk ke Kesimpulan ya guys ya Yang pertama Tetap saya ambil Finisius ya Karena LW itu sejatinya harus yang Set 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 gitu ya Oh maaf Bukan Finisius Ronaldinho Ronaldinho Finisius Rashford Netfet Baru si Son ya guys ya Baru setelahnya kalian Sesuaikan dengan budget Kalian masing-masing Ya guys ya Oke Jadi seperti itu teman-temannya Untuk pembahasan LW Kali ini Kalau teman-teman Memiliki saran yang lain Silahkan tulis di kolom komentar Dan nyalakan Eh Kok nyalakan notifikasi Di awal ya Nyalakan notifikasi Dan sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya